Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresip adalah seorang waliullah yang memiliki banyak karomah, di antara karomah Habib Abu Bakar, seperti yang pernah diceritakan oleh Habib Muhammad Al-Hamid. Salah satu karomah dari Habib Abu Bakar adalah, pada saat tetangga beliau sedang berangkat menunaikan ibadah haji, tetangganya tersebut minta doa kepada Habib Abu Bakar As-Segaf Bip Nualim Sayaya, karena saya mau berangkat haji. Dan Habib Abu Bakar As-Segaf pun mendoakan tetangganya itu, ketika itu orang naik haji masih menggunakan kapal laut milik orang Belanda, dan pada saat di tengah perjalanan perahunya diterjang badai dan ombak yang sangat besar dan kapalnya teromba ngambing oleh ombak di tengah laut. Lalu kata orang Belanda coba kalian doa dengan Tuhan kalian, siapa tahu badainya bisa berhenti. Dan tidak lama orang Belanda itu pun menunjuk tetangganya Habib Abu Bakar As-Segaf untuk berdoa dan tetangganya itu pun bertawasul kepada Habib Abu Bakar. Ya Allah berkat karomahnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, selamatkan kami dari amukan ombak dan badai ini. Ya Allah selamatkan kami dari ombak ini. Orang tersebut berdoa dengan penuh harapan. Tiba-tiba Habib Abu Bakar muncul dari dalam laut lengkap dengan imamah dan sorban beliau. Kemudian Habib Abu Bakar mengusap kapal itu sambil berdoa. Ombak pun berhenti seketika dan orang Belanda itu pun memberi hadiah kepada tetangga Habib Abu Bakar. Tidak lama setelah orang itu pulang dari haji langsung menemui Habib Abu Bakar As-Segaf. Dan tidak menemui keluarganya terlebih dahulu dan pada saat bertemu Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar berpesan tolong jangan ceritakan ini ke orang lain. Kalau saya sudah wafat baru boleh antum cerita. Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun juga sebelum Anda wafat. Kalau Anda sudah tiada ente boleh ceritakan hal ini ke orang lain. Itulah di antara karomah dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Jawa Timur. Walau alem bisawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!